selamat menikmati nah jaren dan present participle keduanya ini sama nih memiliki bentuk yang sama yaitu verb ink semuanya pakai verb ink terus apa sih bedanya nanti yang pertama mereview aja ya nih jaren jaren itu adalah kata kerja yang dibendakan kata kerja yang dibendakan berarti dia itu bisa jadi subject object maupun complement sebagai pelengkap aja contoh nih disini ada reading book is my hobby kata reading disini kalau kita ganti dengan read book is my hobby itu salah kenapa? karena verb gak bisa jadi subject makanya dia harus diberikan ink reading supaya dia bisa berposisi sebagai subject nah ini adalah jaren yang posisinya jadi subject yang kedua nih i love reading a book i love reading a book disini subjectnya adalah i kata kerjanya adalah love nah sementara love ini butuh object di belakangnya maka reading disini nih reading disini adalah jaren yang perannya sebagai object berikutnya yang ketiga my hobby is reading a book kita tahu kan is ini adalah verb auxiliary dia itu membutuhkan namanya complement atau pelengkap is, am, are, was, were dia itu belakangnya memerlukan pelengkap kalau biasanya itu di tenses ada yang namanya ana adjective noun atau adverb kalau disini kita bisa pakai jaren nih jaren disini dia gak dinamakan sebagai object tapi dia dinamakan sebagai complement complement apa? dia melengkapi kata is ini loh jadi my hobby-nya disini adalah subject sementara is-nya itu adalah verb utama dia memerlukan pelengkap di belakangnya itu tadi tentang jaren teman-teman kalau present participle present participle itu ada dua dia bisa jadi kata kerja jadi verb atau bisa juga jadi adjective yang menjelaskan noun adjective itu penjelaskan noun ya caranya melihat gimana nih coba contoh yang pertama she is reading a book yang kedua ada she is amazing girl kalau dia memiliki makna sedang di continuous maka reading ini akan memiliki arti kata kerja yaitu membaca she is dia adalah membaca atau dia sedang membaca ketika dia memiliki makna dia sedang membaca maka reading ini adalah verb verb utamanya tetapi coba lihat contoh yang kedua she is amazing girl dia sedang menajubkan atau dia adalah gadis yang menajubkan kalau dia punya makna sedang berarti ini adalah verb tapi amazing girl disini amazing itu menjelaskan tentang girl nah dia menjelaskan tentang girl maka dia disebut sebagai adjective nah disini dia dipanggil sebagai participle present participle tapi perannya sebagai adjective ada satu kalimat kalimat lengkap nih my father is painting the big building built by the man holding his son mana yang jiran mana yang verb dan mana yang participle sebagai adjective nantinya nah coba perhatikan disini kata adjective biasanya dia itu mengandung makna young kalau ada kata youngnya menjelaskan berarti dia pasti adjective contoh nih my father is painting ayahku sedang mengecat atau adalah mengecat ketika dia memiliki makna sedang mengecat berarti painting ini adalah verb the big building disini ada kata big adjective pasti adjective itu selalu menjelaskan noun maka building ini loh dinamakan sebagai jiran tapi dia adalah nounnya nah dia memiliki peran sebagai noun kata bendanya artinya bukan membangun lagi nih tapi bangunan berikutnya ada kata build built by the man holding his son kita fokus ke holdingnya nih sama-sama verb ing oleh seorang pria yang memegang atau sedang memegang ketika dia memiliki makna young yang memegang berarti ada kata young nih disini berarti ini adalah dia adalah participle dia menjelaskan nah dia menjelaskan demandnya nih karena demandnya kan yang sedang memegang anaknya oke teman-teman itu tadi penjelasan tentang jiran versus present participle spesial yang verb ing aja nih semuanya sama-sama verb ing tapi bedanya apa sih itu tadi perbedaan antara jiran dan present participle oke everybody so I changed it now for today don't forget to like, subscribe, and share this video if you have any question or request you can comment below mau belajar bahasa inggris hanya di kampung inggris LC selamat menikmati